Altar merupakan sebuah elemen yang amat penting dalam tradisi Buddhis. Di wihara-wihara kita bisa melihat altar dengan berbagai gaya dan susunan, mengikuti tradisi tempat altar tersebut berada. Karena keragaman altar ini berasal dari keragaman persepsi terhadap estetika, yang tentunya baik dipengaruhi budaya sekitar. Walau tampak berbeda, pada dasarnya semua altar adalah sama, yaitu tempat meletakkan simbol tubuh, ucapan, dan batin Buddha beserta aneka persembahan. Altar sebaiknya disusun secantik dan semenarik mungkin sebagai bentuk penghargaan kita kepada objek perlindungan kita, yaitu Sang Triratna. Fungsi altar adalah menyediakan tempat yang pantas bagi simbol tubuh, ucapan, dan batin Buddha dan untuk membantu kita senantiasa merasakan kehadiran mereka. Jika kita bisa merasakan Buddha ada bersama kita, tentunya rasa kesepian dan pikiran negatif pun akan berkurang. Keberadaan simbol-simbol Buddha ini juga akan membantu melindungi kita dari halangan, kesukaran, dan penderitaan. Bahkan, Guru Suwarnadwipadarmakirti dari Sriwijaya menjadikan aktivitas menyusun simbol-simbol Buddha ini sebagai salah satu praktik pendahuluan yang wajib dilakukan dalam keseharian. Dengan kata lain, praktik menyusun tubuh ucapan dan batin Buddha ini juga merupakan tradisi Buddhis khas Nusantara. Idealnya, setiap orang memiliki altar di rumah masing-masing, namun tak sedikit yang ragu memilikinya karena berbagai alasan. Padahal altar tidak harus berupa meja yang megah penuh dengan rupang dan hiasan lho. Kita semua sebenarnya bisa membuat altar sederhana dengan mengikuti petunjuk-petunjuk berikut. Pertama, siapkan permukaan yang bersih di ruangan yang bersih, bisa berupa meja atau rak. Usahakan letaknya lebih tinggi dibanding permukaan lain di dalam ruangan. Kedua, letakkan simbol tubuh Buddha di tempat yang paling utama. Simbol tubuh Buddha dapat berupa rupang atau gambar. Posisi utama pada altar, yaitu di tengah-tengah, khususnya diperuntukkan untuk rupang atau gambar Buddha Sakyamuni. Yang ketiga, letakkan simbol ucapan Buddha di sebelah kanan Buddha. Simbol ucapan Buddha adalah teks Dharma. Kita bisa meletakkan buku Dharma atau kertas yang mengandung kata-kata Dharma. Dan keempat, letakkan simbol batin Buddha di sebelah kiri Buddha. Simbol batin Buddha adalah stupa. Kita bisa menggunakan stupa kecil atau gambar stupa. Bisa juga menggunakan miniatur candi buru budur yang sebenarnya merupakan kumpulan stupa. Kriteria peletakan gambar atau rupang tidak berdasarkan kualitas atau keindahan. Tempat yang paling utama haruslah diperuntukkan bagi guru Buddha. Setelah menyusun simbol tubuh ucapan dan batin Buddha, maka altar kita pun sudah jadi. Kita bisa mulai meletakkan berbagai persembahan seperti air, bunga, dupa, pelita, makanan, dan sebagainya. Ketika kita melihat rupang atau gambar di altar, jangan menganggap itu sekedar benda mati. Pandanglah rupang atau gambar tersebut sebagai Buddha yang sesungguhnya. Teks Dharma sebagai ucapan Buddha yang sesungguhnya. Dan stupa sebagai batin Buddha yang sesungguhnya. Dengan pemikiran demikian, kita pasti akan senantiasa merasakan perlindungan dari Sang Triratna. Terima kasih telah menonton!